Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaydi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 17 Juli, judul Renungan kita, Dia menyebut Masa dan Meribah. Ayat Tafalan, Keluaran Pasal 17, Ayat 7 Oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di Rapidim bangsa Israel bertengkar dengan Musa disebabkan di sana tidak ada air. Sejak mereka meninggalkan Mesir, mereka telah menghadapi persoalan air sebanyak tiga kali sampai ketika mereka tiba di Rapidim. Pertama, adalah ketika mereka menyeberangi laut terberau. Allah melakukan satu keajaiban besar sehingga mereka dapat nyeberangi daratan kering di antara lautan. Kedua, adalah di Marak. Mereka menemukan air pahit dan tidak bisa diminum. Namun Allah merubah air dengan sepotong kayu dan air itu menjadi bisa diminum. Di Rapidim adalah ketiga. Di sana tidak ada air. Di sekitar tempat itu adalah gunung batu. Mereka bertengkar dengan Musa disebabkan tidak ada air. Seketika mereka sedang bertengkar dengan Musa, mereka mengatakan, Apakah Tuhan ada bersama dengan kita atau tidak? Mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka telah melupakan apa yang Allah sudah perbuat di sepanjang perjalanan mereka. Bangsa Israel menunjukkan satu sikap yang sangat buruk kepada Musa dan Allah. Dan oleh karena itu, Musa menamai tempat itu Masa dan Meribah. Masa artinya ujian, atau mereka menguji atau mencobai Allah. Meribah artinya pertengkaran atau perselisihan. Marilah kita tidak pernah bertengkar dengan siapapun, teristimewa dengan Allah dan para hambanya. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.